Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teringgalek akhirnya berhasil mengusahkan peraturan tata tertib DPRD yang secara resmi telah disahkan dalam rapat paripurna intern yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD di Geraha Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Teringgalek pada selasa 30 Mei 2017 kemarin Rapat paripurna pengesahan tata tertib DPRD ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dalam pengesahan tata tertib ini dilakukan beberapa penyempurnaan yang mengacu pada peraturan pemerintah tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD tata tertib DPRD yang disahkan ini berisikan terkait ketentuan umum fungsi tugas dan wawenang, kedudukan dan keanggotaan selain itu juga mengatur terkait hak dan pelaksanaan DPRD dan anggota kewajiban fraksi, alat kelengkapan, persidangan, tata tertib rapat dan pengambilan keputusan, larangan dan saksi serta pemberhentian antar waktu, penghentian antar waktu dan pemberhentian sementara anggota DPRD sementara itu pimpinan rapat Guswanto menerangkan agenda utama dari rapat paripurna intern kali ini adalah untuk mengesahkan tata tertib DPRD yang telah diselesai dikerjakan oleh Pansus dan telah disetujui oleh seluruh anggota DPRD dengan demikian tata tertib tersebut resmi disahkan dan diberlakukan demi kebaikan DPRD Kabupaten Terenggalek Persetujuan tata tertib DPRD yang selama ini telah dilaksanakan dan telah dikerjakan oleh Pansus ya Pansus tata tertib DPRD ada beberapa hal yang itu harus ada perubahannya akhirnya untuk siang hari ini telah dirapatkan paripurna intern ya DPRD ini tadi telah selesai tata tertib DPRD untuk kepentingan lembaga DPRD juga Dengan disahkannya tata tertib DPRD yang baru ini para anggota Dewan diharapkan dapat meningkatkan kepatuan terhadap tata tertib tata beracara dan kode etik tersebut guna diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat